Ini yang pertanyaan Yang baru masuk Dari Windy Mengapa memilihnya metode swap Intinya adalah Supaya lebih simple Karena di dalam swap itu Sudah mengandung semua komponen P nya itu sudah mengandung Banyak komponen Nanti kalau Ada yang ingin Dilarifikasi saya di stop Kalau enggak ada saya lanjut terus Jadi intinya itu Lebih sederhana Sehingga swap Sudah ada planningnya Sudah ada implementasi Sudah ada intervensi Kemudian evaluasi juga ada di situ Sehingga swap Dari Afripa Ini beberapa metode dokumentasi Salah satunya Swapiet Dalam pendokumentasi itu Dieksprisitkan Oh dieksprisitkan itu Dikasih tunjukkan Maksudnya diperlihatkan Bahwa memang Ini sampai detail Ke arah sana Ke arah evaluasi Kemudian Rencananya lagi Review-nya lagi Nah itu di eksprisitkan Nah itu di eksprisitkan Maksudnya Dicetaki Kalau disuapkan Ya memang adanya Semuanya masuk di P Kalau menurut saya Poin utamanya adalah Anda tahu Data S nya mana Data O nya mana Itu ya siapa namanya Tadi yang tanya Apifah ya Baik Terima kasih Oke Selanjutnya Dari Amalia Apakah perbedaan Dari metode dokumentasi Suapir Manakah yang sering digunakan Yang sering digunakan Dari suap Ya Karena lebih sederhana Bedanya apa Kalau diperhatikan Masih akan kelihatan Ya Ini beda banget Ya ini Sebenarnya Hampir sama Tapi Apa namanya Sama tapi tak serupa Ini diperlihatkan Dikanjulkan Sama ini Yang diringkes Jadi satu Perbedaannya Dimana Ya itu Ditanjulkan Apa Diperlihatkan Apa Enggak Seni aja sih Itu Cuma tampilan seni Enggak ada yang Itu ya Amalia ya Lanjut Ini Siapa ini Resi Tanya Bagaimana Jika dokumentasi Yang dituliskan Tidak sesuai Dengan asuan Yang berikan Oh Berarti Apakah hal tersebut Termasuk dalam Bentuk kekeliruan Dalam penulisan Dokumentasi Ya ini Pertanyaannya Resi Bisa dijawab Enggak Siapa yang bisa jawab Kira-kira Kalau ada yang bertanya Seperti ini Jawabannya Apa Konita Kira-kira Kalau seperti ini Pertanyaannya Jawabannya Apa Ini berarti Menentang hukum Bu Sebenarnya Gimana Berarti ini Kaitannya Dengan Dengan Hukum Bu Oke Ijin Bu Kaitannya Sama apa Kenapa Kita Ijin Bu Kaitannya Mungkin Sama tujuan Dokumentasi Tujuan Dokumentasi Pendiri Itu Mohon maaf Bukan tujuan Tapi prinsip Dari dokumentasi Yaitu Logis Kronologis Kalau misalkan Itu kan Tidak Sesuai Dengan Asuhan Kemudian Tetapi Apa Namanya Dimasukkan Dalam Asuhan Tidak ada Berarti kan Tidak sesuai Sama apa Yang dilakukan Tanya Tanya Apa Bagaimana Jika dokumentasi Yang Yang dituliskan Tidak sesuai Dengan Asuhan Ijin Menambahkan Mungkin Karena Kalau misalnya Dokumentasinya Tidak diberikan Sesuai dengan Asuhan Yang diberikan Nah ini Karena Tujuan dari Dokumentasi Kan itu Untuk Membuat Mendokumentasikan Asuhan Yang benar-benar Akurat Nah apabila Tidak dilakukan Dengan Benar Maka Asuhan yang diberikan Tidak dicatat Dengan benar Nah apabila Nanti Jika Terjadi sesuatu Kepada Pasien Maka Tidak bisa Dipertanggungjawabkan Ya Betul Jadi Apa yang dilakukan Harus ditulis Apa yang ditulis Itu yang harus dilakukan Itu Wasif ya Gak boleh Gak Gitu Nah untuk itulah Makanya Anda belajar Dokumentasi Ini Gitu Bisa Diterima Siapa namanya Resi Gak Bisa Terima kasih Pertanyaannya Kenapa Kamu tanya ini Kenapa Resi Kenapa Kamu tercetus Untuk menanyakan Hal ini Hanya Sepintas Sepintas di pikiran Bu Jika Mungkin Ketika ada Suatu asuhan Yang Tidak dituliskan Di dokumentasi Itu Tidak sesuai Gitu Bu Ini kalau Terpintas Boleh Tapi kalau Jangan sampai Ter Ini ya Terencana Terencana Besok saya Kalau memang Melakukan Suatu hal Saya tidak akan Nulis Nah itu Tidak boleh Itu nanti sangat berbahaya Sangat berbahaya Sekali Karena Apa yang kita Lakukan Itu harus ditulis Apa yang kita tulis Itu yang dilakukan Jadi Wajib sama Karena ada Aspek hukumnya juga Kan ini Gak boleh sembarangan Gitu Oke ya Yang lainnya juga Sudah oke ya Lanjut Ini Ayu Widya Tanya Akreditasi Dari aspek Akreditasi Itu bagaimana Melalui dokumentasi Tercemin Masalah yang Diatasi Berhasilan Asuhan Dapat Terlihat Sejauh mana Peran Bidan Melalui Akreditasi Memantau Kualitas Pelayanan Nah ini Poinnya ini Melalui Akreditasi Kita dapat Memantau Kualitas Pelayanan Terhubungan Dengan Kompetensi Yang dilakukan Ini Poin utamanya Jadi Akreditasi Itu istilahnya Kan Akreditasi Tujuannya Untuk meningkatkan Mutu Mutu pelayanan Sehingga Kalau Mutu pelayanannya Kurang bagus Berarti Apa Akreditasinya Harusnya Dia jelek Denggitu Nah Mutu pelayanannya Dilihat Dari mana Kalau yang Kemarin 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 Itu kan Gak mungkin Kayak kita Akreditasi Prodi Itu kan Saat ini Dilakukan Saat ini Dinilai Gitu kan Gak mungkin Jadi Setiap Empat Tahun Kalau di S1 Berarti Lima Tahun Sekali Akan Dinilai Dari mana Dari Dokumen Dokumen Yang ada Kalau di rumah sakit Dokumen Atau di tempat Pelayanan Dokumen Yang ada Adalah Apa Namanya Ini Rekam Medi Terus Kemudian Dokumen Yang isinya Sesuai Itu nanti Kosong Apa Enggak Salah satunya Kayak Gitu Kelengkapan SOP Ada Seperti itu Jadi ada Kayakannya Dengan Rekam Medi Betul Yang Dijawab Oleh Dika Baik Ayu Oke Sudah Sudah Bu Terima kasih Bu Terima kasih Mbak Dika Oke Tadi itu Ini ya Manfaat Agilitas itu Seperti apa Karena itu Terkait dengan Institusinya Lanjut Apa ini Pertanyaannya Dari Elmi Pertanya Ibu Jika saat Melakukan Pendokumentasian DS Berbeda Dari Data Yang diperoleh Dari Hasil Pemeriksaan Apakah Yang harus Dilakukan Bidan Agar data Tersebut Sinkron Pendokumentasian DS Berbeda Dari Faktanya Berbeda Dengan Hasil Pemeriksaan Nah Ini mungkin Elmi bisa Menjelaskan Lebih lanjut Mengapa Terpikir Kasus Seperti ini Atau memang Ada kasus Yang terjadi Silahkan Elmi Baik Ijin Ibu Jadi Kayak Biasanya Kita melakukan Pengambilan Data DS Kita melalui Bicara Talking Antara pasien Jadi Kadang Itu Sama Pemeriksaannya Itu Tidak Sinkron Misalnya Ibu Perang Lakukan Operasi Kayak Gitu Ibunya Jawab Enggak Tapi Waktu Kita Melakukan Pemeriksaan Ternyata Ditemukan Ada bekas Operasi Seperti Gitu Jadi Kalau Seandainya Memang Saat itu Masih Bisa Dikonfirmasi Kita Lakukan Konfirmasi Langsung Gitu Tapi Kalau Pasiennya Sudah Tidak Ada Yang Mau Bagaimana Gitu Kan Gak Bisa Tapi Yang Jelas Pada Saat Kita Istilahnya Kalau Kita Anam Nisa Itu Apa Yang Kita Temukan Itu Yang Dilaporkan Maksudnya Kayak Gini Seandainya Pasien Mengeluh Aduh Saya Kok Saya Apa Kontraksinya Saya Enggak Kuat Benar Saya Lemes Sekali Gitu Kan Lemes Itu Seperti Ibu Sudah Tidak Kuat Atau Mungkin Ibu Hanya Bisa Berbaring Tidak Bisa Berjalan Data Data Yang Ada Gitu Bukan Interpretasi Kita Kalau Interpretasi Kita Ibu Sudah Ingin Tidur Saja Kan Ibunya Gak Bilang Gitu Dia Ibunya Faktanya Lemes Tidak Kuat Menahan Sakit Kalau Ibu Inginnya Tidur Saja Ada Interpretasi Dari Kita Itu Yang Gak Boleh Jadi Kalau Contohnya Di DO EDS Mengaku Tidak Operasi Terus Pada Saat Pemeriksaan DO Ada Bekas Ruka Operasi Berarti Pada Saat Kita Melakukan Pendataan Pendataan Atau Pemeriksaan Itu Kita Bisa Klarifikasi Ibu Tadi Mengatakan Kalau Tidak Ada Tidak Pernah Operasi Terus Ini Ada Luka Ini Buk Suka 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 Buk Apakah Nanti Bagaimana Nanti Kita Kejar Terus Kalau Seaneh Aneh Karena Ini Kita Menanyakan Sesuatu Hal Yang Ada Di Jepang Mata Kita Bukan Katanya Dulu Ini Ibu Ibu Tetanggan Bisa Ibu Berarti Kita Harus Melakukan Pendekatan Lagi Biasanya Kalau Ada Pasien Yang Benar Tidak Mau Ngaku Kita Harus Melakukan Pendekatan Lagi Agar Lebih Open Minded Terhadap Kita Percaya Sama Kita Itu Bisa Karena Yang Pasti Kita Temukan Faktanya Begini Kita Tidak Katanya Tapi Ini Ada Luka Ini Luka Apa Jadi Kita Tanya Karena Memang Beberapa Pasien Yang Mengaku Contohnya Kayak Menikah Jadi Pernah Ada Kasus Si Ibunya Itu Jadi Kebetulan Periksa Di tempat Yang Sama Jadi Ibu A Diantar Oleh Bapak Satu Bapak Bapak Itu Untuk Periksa Nggak Lampak Kano Suatu Ketika Lagi Itu Ibu B Periksa D Kan Mesti Didatakan Periksa Periksa Ibu P Itu Diperiksa Kok Ini Isinya Beda Nah Itu Padahal Kalau Ngakunya Ini Pernikahan Yang Pertama Semuanya Bilang Yang Pertama Di Lala Isinya Suaminya Ini Manut Manut Periksa Di tempat Yang Sama Itu Pernah Ada Kejadian Begitu Juga Kayak Sinetron Sebenarnya Cuma Apa Namanya Adalah Terjadi Kayak Gitu Kita Klarifikasi Meskipun Kita Tidak Membongkar Rahasia Seseorang Tapi Kita Pastikan Kebenarannya Gitu Sebentar Saya Terima Taudi Ya Aduh Maaf Tadi Ada Interupsi Sikit Oke Nah Tadi Ini DSDO Nah Itu Kasus Yang Terjadi Cuma Nanti Butuh Klarifikasi Kalau Emang Dia Tidak Mau Tidak Mau Mengaku Itu Urusannya Dia Yang penting Kita Melihat Dari Aspek Kesehatannya Itu Berbahaya Apa Enggak Oke Gitu Terus Kemudian Lanjut Di Pertanyaan Agnes Ini Tanya Maksud Dari Manfaat Dokumentasi Aspek Uangan Jaminan Mutu Nah Biasanya Gini Kalau Aspek Mutu Kan Tadi Jadi Istilahnya Dari Kalau Karena Anda Baru Turun Ke Lahan Baru Satu Kali Di ECE Nanti Pada Saat Anda Turun Ke Lahan Di Profesi Itu Nanti Dokumentasi Sangat Pening Sekali Karena Kalau Kasus Ini Harusnya Dikasih Obat Ini Pemberiannya Jam Sekian 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 Kenapa Kalau Ini Belum Diberikan Atau Telat Memberikan Atau Malah Salah Yang Diberikan Itu Terjadi Juga Karena Apa Namanya Pernah Yang Kalau Itu Kasus Anak Saya Sendiri Malah Jadi Dokter Anak Saya Sakit Terus Kemudian Dia Tahan Dengan Antibiotik Dan Waktu Itu Pagi Dokter Sudah Memvisitasi Dan Saya Sampaikan Keluhannya Setelah Dokter Selesai Visit Anak Saya Disetik Lagi Bayangan Saya Kan Itu Berarti Antibiotik Berbeda Ternyata Antibiotik Yang Sama Saya Tidak Tau Kok Rewel Kenapa Saya Pas Ada Di Depan Rostation Ada Perawat Atau Bidang Senior Bilang Ini Alergi Saat Itu Saya Benar Marah Karena Saya Sudah Sampaikan Ke Dokter Anak Saya Tahan Dengan Antibiotik Kenapa Dikasihkan Lagi Akhirnya Sama Perawat Yang Senior Dikasih Insidal Dikasih Penetralisir Terus Dengan Soalnya Sudah Terlanjur Saya Spat Sudah Dikeluarkan Di Oplos Kok Alasannya Itu kan Berarti Salah Dia Istilahnya Dokter Nulis Apa Atris Dia Sudah Pagi Tadi Terus Dia Tidak Melihat Atris Langsung Atris Langsung Di Oplos Wah Itu Benar-benar Untung Anak Saya Tidak Sampai Terjadi Masalah Yang Berat Dan Saya Benar-benar Istilahnya Kalau Laku Itu Tidak Ada Adik Saya Sudah Marah Marah Betul Di rumah Sakit Dan Itu Saya Posesnya Bukan Kelas Dua Atau Kelas Tiga Saya Pakai Kelas Yang VIP Kenapa Kok Dia Seperti Itu Kurang Mas Saya Jengkel Jadi Dokumentasi Itu Akan Kelihatan Itu Pelayanannya Bagus Benar Atau Tidak Kalau Sampai Dalam Atuhan Atau Flow Seatnya Itu Ada Sesuatu Yang Aneh Nanti Flow Seat itu Kan Kelihatan Ini Step Basic Tanggal Sekian Jam Sekian Diberikan Apa Kok Ada Insidel Kok Ada Keluhan Begini Ada Insidel Kenapa Itu Ada Ceritanya Ini Salah Satu Penjaminan Mutunya Bagus Tidak Pelayanan Habis Itu Untuk Aspek Dokumentasi Pada Aspek Keuangan Ini Kalau Kita Mau Keluar Dari Rumah Sakit Atau Di Pelayanan Itu Pasti Akan Bagian Keuangan Minta Rekam Medis Karena Obat Apa Yang Dipakai Kemudian Dirawat Berapa Hari Pakai Perawatan Apa Saja Apakah Ganti Balut Atau Diganti Infus Berapa Kali Atau Di Inyeksi Berapa Dan Itu Ada Hitungannya Jadi Maksudnya Seperti Itu Gitu Ya Agnes Baik Bu Terima Kasih Atas Penjelasannya Oke Terus Kemudian Disini Dari Helga Helga Tanya Ijin Pertanya Bu Contoh Kasus Untuk Menuliskan Dokumentasi Menggunakan Swapier Dan Maksudnya Reassessment Kasusnya Semuanya Kasus Bisa Karena Itu Model Swapier Swap Swapie Swapiet Itu Hanya Model Kalau Swap Itu Dijadikan Satu Hanya Itu Saja T Tidak Hanya Planning Tetapi Apa Ya Sebutannya Itu Penata Laksanaan Karena Ada Planning Ada Implementasi Ada Intervensi Ada Evaluasi Semua Campur Jadi Satu Di Penata Laksanaan Itu Itu Kalau Swap Nah Sehingga Kita Milihnya Yang Simple Yaitu Swap Nah Untuk Besok Besok Itu Kan Dimopraktikum Nah Nanti Saya Akan Masuk Dulu Satu Jam Pertama Saya Masuk Setelah Itu Nanti Anda Coba Sendiri Sendiri Dengan Kasus Sementara Kasusnya Sama Dululah Nanti Biar Bisa Saling Belajar Karena Dokumentasi Ini Tidak Bisa Diremehkan Jadi Akan Kelihatan Ini Harusnya Contohnya Ini Ini Kan Ceritanya Tentang BBA Di Bayi Di bayi Ini kan Dia Harusnya Pada Tiga Bulan Pertama Sudah Ada Pemeriksaan KPSP Ini Kenapa Tidak Ada Tapi Kalau Itu Konteks Komunal Yang Paling Kelihatan Mungkin Persalinan Terus Kemudian Ada Bayi Baru Lahir Nah Bayi Baru Lahir Itu Pada Jam Sekian Jam Berapa Nah Itu Nanti Akan Kelihatan Penulisannya Yang Tepat Nah Kasus Seperti Apa Semua Kasus Saya Kira Bisa Itu Hanya Model Saja Mau Soap Soap Itu Semuanya Hanya Model Kalau Reassessment Itu Isuanya Kayak Follow Up Lagi Kalau Follow Up Lagi Oh Contohnya Bayi Ada Anak Dirawat Karena Demam Demam Berarti Pertama Kita Harus Ngakukan Apa Dulu Salah Satunya Kita Mengukur Suhu Dulu Kemudian Konsul Ke Dokternya Kemudian Nanti Pemberian Obatnya Evaluasinya Seperti Apa Nah Dari Evaluasi Ini Setelah Diberi Obat Kan Dievaluasi Berapa Jam Lagi Nah Itu Jadi Data Dasarnya Lagi Muncul Lagi Atau Kalau Itu Yang Evaluasi Kalau Reassessment Ada Kesalahan Oh Harusnya Itu Tadi Kan Demam Itu Juga Selain Diminumi Penurun Panas Juga Diminumi Air Hangat Ini Malah Minum Es Nanti Jadinya Kontradiktif Air Hangat Semakin Membuka Melebarkan Pembulu Darah Sehingga Metabolismenya Dia bisa Lebih baik Dan Keringatnya Bisa keluar Nah Itu Apakah Nanti Dampaknya Nah Itu Ada Istilahnya Hal yang Kurang Tepat Terus Kemudian Dibenen Kalau Reassessment Seperti itu Dari Hasil Yang Ada Jadi Evaluasinya Pelaksana Rencana Jadi Istilahnya Kita Pasti Tidak Jauh Dari Rencana Kan Ada Data Terus Kemudian Merencanakan Setelah Merencanakan Melaksanakan Melaksanakan Evaluasi Hasil Evaluasi Ini Bisa Dijadikan Data Awal Untuk Melaksanakan Rencana Lagi Nah Itu Terus Nanti Akan Berputar Berkesinambungan Sampai Si Klien Kita Itu Sembuh Total Bukan Sembuh Total Lebih baik Dan Diizinkan Untuk Pulang Kalau Konteks Perawatan Di Rumah Sakit Begitu Oke Jadi Tidak Usah Terlalu Dibingungkan Swapier Swapiat Apa Itu Ada Juga Farne Farne Itu Dulu Zaman Saya Saya Membuatnya Dokumentasinya Farne Tetapi Itu Sangat Panjang Sekali Tujuh Langkah Nah Sekalang Di Sederhanakan Awalnya Itu Swapie Ada Evaluasinya Tapi Setelah Kesini Jadinya Cuman Swap Saja Terus Kemudian Ini Dismanita Dismanita Tanya Dua Teknik Dokumentasi Narasi Flowchart Apakah Ada Kelebihan Ada Jadi Kalau Narasi Panjang Lebar Itu Kurang Jelas Maksudnya Kita Melihat Coba Kalau kita Belajar Dari Powerpoint Itu Hanya Poin Poin Saja Enaknya Kalau kita Sudah Paham Oh Poin Poin Ini Satu Dua Tiga Kita Langsung Paham Tapi Enggak Enak Kalau kita Belum Tahu Penjelasannya Narasinya Anda Ini Apa Poin Poin Kok Aspek Dokumentasi Ada Aspek Keuangan Seperti Apa Kalau Flowchart Itu Seperti Contohnya Yang Ini Eko Flowchart Flowchart Itu Yang Seperti Partograph Jadi Begitu Kita Lihat Langsung Kita Bisa Memperhatikan Ini Coba Kita Buka Yang Excel PDF 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 Kalau Narasi Itu Panjang Lebar Itu Semuanya Ada Plus Minus Kalau Poin Poin Sar Saya Kok Belum Membuka Materi Ini Apa Saking Banyaknya Sengaja Itu Sampai Bingung Materi Yang Mana Dokumentasi Ini Saya Coba Tampilkan Nabi Sampai Ini Kalau Kita Perhatikan Ini Contohnya saya Kalau narasi Narasi panjang lebar Jadi kayak Mirip seperti ini Narasi Yang bagian paling bawah Nah ini Narasi panjang Ini termasuk DS nya Ini baru DS nya Terus kemudian ini Masih nanti akan ada tulisannya kan Nutrisinya bagaimana, keluhannya bagaimana Dituliskan semua Terus ini ada DO nya Nah setelah DO nanti analisa apa Penatelaksaan Penatelaksaan tidak cuma segini aja 2 baris Penatelaksaan itu dari tanggalnya Waktunya, terus apa yang dilakukan Keluarlah ini SOAP nya ini Karena ini sudah ada S dan O nya Makanya tinggal A nya disini Penatelaksaan nya apa Mulai dari intervensi Terus Ya disinilah ya Bawahnya disini Intervensi Planing Intervensi Implementasi Eh sorry Ya sama ya Planing Sama Intervensi Sama implementasi sama Terus evaluasinya bagaimana Itu jadi satu Ini baru satu Satu hal Satu asuhan nanti kan ada catatan perkembangan lagi Terutama kalau persalinan itu kan Kalah 1, 2, 3 Nah itu Anda akan banyak banget Itu Nah kalau Bentuknya Flow sheet gini Ini Nah dipersalinan kan Akan kelihatan Kalau ini cuma kalah 1 saja ya Nanti dibaliknya ada kalam Empatnya juga Jadi kalau disini Lebih banyak pada pengisian Ya turun terus Oke ini ya Jadi kalau disini Lebih poin Begitu kita lihat Langsung kita paham Oh ini Hisnya begini Saya kemarin mau Tambahkan yang sudah jadi Fotografnya Cuman Saya pilih yang kosongan gitu ya Oh ini hisnya bagus ya Nah itu angka kelihatan Nggak perlu ada kata-kata lagi gitu Itu yang flow sheet Seperti contohnya Pengukuran TTV Kalau di rumah sakit Anda Belum sampai rumah sakit ya Jadi di rumah sakit nanti ada TTV jam berapa Diukur TTV Nanti jam berapa lagi Diukur lagi Kan dihitung Kemudian ada grafiknya gitu Ya Seperti itu Jadi semuanya ada plus minusnya Kalau begini kan lebih mudah Lihatnya Tapi Kalau kita tidak paham Nggak paham juga nanti Maksudnya apa ini Ada U Air ketuban penyusupan Apa ya itu Ada U Ada Apa penyusupan Ada hot satu Apa ya gitu Kalau nggak paham ya Susah gitu Tapi karena Anda sudah belajar Kehamilan ya Kemungkinan besar Sudahan Persalahan kan juga sudah ya Nah itu Kalau narasi Panjang Lebar Seperti yang dokumentasi Tadi Gitu ya Desmanita Terima kasih Pindahasannya Oke Selanjutnya Ini pada Jika bidan Mendokumentasikan Asuhan kebidanan Dengan teknik Namun catatan Asuhan Tidak teratul Tidak konologis Dan berpindah Dari satu Masalah kemasangan Tanpa hubungan yang jelas Apa yang terjadi Kerugian Berdokumentasi Nah ini Kalau Apa dari Tanya saya ini Tidak teratur Tidak konologis Nah kira-kira Apa nih Yang terjadi Apa yang menjadi Kerugian Dari dokumentasi Tersebut Nah Adakah yang sudah Menjawab Ini belum ada yang Menjawab Silahkan Siapa yang jawab Dari dokumentasi Yang seharusnya Bagaimana Ternyata dia Mengejarkan Yang seperti ini Ijin menjawab Bu Ya artinya Tidak Tidak tercapainya Tujuan dari Dokumentasi tersebut Karena kan Dokumentasi ini Adalah Proses pencatatan Penyimpanan informasi Data Fakta Dalam pelaksanaan Kegiatan Kalau misalnya Tidak logis Kronologis Kan tidak Memenuhi Prinsip dokumentasi Sudah Salah Seperti itu Betul sekali Jadi Tidak bisa Jadi Dari ceritanya Seperti apa Harus runut Ceritanya Begini Begitu Dan lain sebagainya Gitu Tidak bisa kita Melompat Lompat Itu Itu nanti Malah justru Merugikan kita Nanti kan Mesti Setelah Anda Melakukan dokumentasi Anda Pasti baru Tandai tangan Siapa yang melakukan ini Contohnya Saya Habis melakukan Injeksi Injeksi Antibiotik Karena Disitu ada Pasien yang Habis SD Saya Suntikkan disitu Saya nanti Setelah menyuntikkan Itu nanti Saya terlihat tangan Nanti kalau terjadi Apa-apa Dengan Pasien itu Saya Sampai kemarin Ada yang Kasus ini Coba di runut Nah ini Mana ini Kenapa Begini Contohnya Kalau Sane Obatnya Tapi saya Berikan B Kok bisa Ini kan jelas Kenapa Kamu Nah itu Jadi Tidak mungkin Jadi Wajib Harus teratur Kronologisnya Harus jelas Dan Orang yang Kalau orang Baca itu Sudah paham Sudah jelas Berarti Dokumentasinya Bagus Tapi kalau Ini kok Seperti ini Nah harusnya Kalau ada Pertanyaan-pertanyaan Ya berarti Harus Dicek ulang Gitu Gitu ya Rahman Rahman Kausia Masih ada Terima kasih Oke Lanjut ya Noni Noni tanya Apabila dokumentasi Yang sudah Cukup lama Akan digunakan Untuk penelitian Apakah Harus Tetap harus Ijin pasien Yang bersangkutan Nah Kalau Ini kan Dokumentasi Itu kan ada Di tempat Pelayanan Tempat pelayanan Pasti dia akan Punya Apa namanya Penyimpanan Gitu Kalau zaman dulu Masih paper based Gitu Pasti pakai Kertas-kertas Itu maksimal Disimpannya 20 15 tahun Apa ya Disimpan Gitu Jadi kalau sudah 5 tahun Dia akan ditaruh Di tempatnya lagi Kalau sudah Lebih dari 25 Atau 15 tahun Saya lupa Itu nanti Akan dimusnahkan Gitu Nah Berarti kan Yang memiliki dokumen Itu adalah Tempat pelayanan Itu kan Nah Kalau disitu Tentunya kita Enggak mungkin Melakukan penelitian Cuma satu Sudah tahun 2013 Anda Mengambilnya Cuma satu pasien Terus harus Cari Agak sulit Dan tentunya Enggak seperti itu Yang memiliki Yang berkuasa Atas dokumen itu Adalah tempat pelayanan Disitu Pun kalau kita Melakukannya Itu ya Karena itu Sudah dibawah Kuasa dari Apa namanya Tempat pelayanan itu Sudah cukup Disitu Sudah Tidak apa-apa Yang jelas Nanti pada saat publikasi Namanya Harus Di Di Inisialkan Jadi tidak boleh Jadi beberapa Ada yang memberikan syarat Seperti itu Jadi biar Enggak Terlalu kelihatan Itu Pasti Begitu Noni Oke Sudah habis Begitu ya Jadi Istilahnya Jangan khawatir Kalau Saatnya Memang Kok Kita dikasih izin Enggak Gitu Kalau enggak Dikasih izin Ya Kuncinya Ada di tempat Pelayanan itu Oke Ini kok Saya tutup ya Ini saya mau kasih Tunjuk kepada Anda Nanti Dari Teorinya Sudah paham Nanti Kalau pun Tidak paham Sambil jalan Nah Besok itu Besok kita Harusnya Jadwalnya Jam 1 Jam 1 sampai Jam 3 Nah Nah Besok Saya akan Mengambil Salah satu Kasus Terus Kita akan Isikan bersama-sama Gitu Nah Karena memang ini Kasus Yang sudah Isinya Saya akan kasih Tunjuk Kasih Contoh Dari Yang sudah Diisikan Gitu Nah Karena itu Sudah Terisikan Kan Berarti Anda Hanya menelan Gitu ya Nah Itu nanti Akan dikasih-kasih Untuk Anda Melengkapi Tapi kalau Bayi Asuhan Bayi Ini kan Asuhannya itu Bisa Anu ya Anak juga Ada ya Gitu Kalau Bayi Itu Kalau Di sekitar Anda Ada enggak Yang bisa Yang ada Bayinya Ada bayi Atau Ya bayi kan 0 sampai 2 2 Ini ya Ada anak Balita Di sekitar Anda Enggak Supaya Real Pengambilan Datanya Gitu Maksudnya Jadi nanti Saya berharapnya Anda Kita sama-sama Belajar Cara melihat Yang sudah Ada isiannya Gitu Terus kemudian Anda bisa mencari Tetangga Anda Mungkin Atau adik Anda Gitu Untuk Diisikan ini Supaya Ada bayangan Realnya Soalnya nanti Kalau Contohnya ya Riwayat Persalinan Nah ini kan Nanti ibunya Yang akan cerita Nah ibunya Bisa bercerita Kalau saatnya Masih deket-deket Contohnya Kayak gitu Gitu Nah nanti Apa namanya Kalau ini Neonatus Nanti saya kan Koordinasi Dengan Burama Ini Askepnya Nanti bisa Enggak Anak-anak Gitu Sehingga Ya Bisa jadi Yang persalinan Ini nanti Bisa jadi Terlewati Juga Gitu Tapi kan Yang saya Sini Riwayat penyakit Lalu Setidaknya Anda Melakukan Analisa Dulu Gitu Isiannya Apa Terus Kondisinya Mereka-reka Dari hasil Data yang Ada DSDO DSDO Terisi Terus Nanti Disitu Analisanya Apa Penaturan Apa Udah Sampai Di bagian Ini Saja Yang Caratan Caratan Itu Nanti Saja Kalau Berkesenambungan Panjang Tapi Kalau Untuk Latihan Satu Saja Kira-kira Di sekitar Anda Ada Enggak Yang Bisa Ditanyai Supaya Anda Enggak Enggak Ngerambiang Gitu Umur Lima Bulan Oh Ya Bagus Enggak Apa Jadi Sampai Usia Tiga Tahun Masih Bisa Nol Sampai Tiga Tahun Enggak Bisa Gitu Itu Tujuannya Ini Untuk Biar Ini Kasusnya Enggak Bayangan Kalau Bayangan Nanti Ada Yang Tidak Terisi Atau Mungkin Dianggap Normal Tapi Dengan Ada Kalau Lima Bulan Kan Riwayat Hepatitis Seperti Apa Ini Kan Terlihat Dari Buku KA Nanti Diupayakan Sebisa Mungkin Pakai Kasus Real Biar Kalian Enggak Bingung Kalau Kasus Yang Ada Bisa Tapi Anda Enggak Bisa Merasakan Menginternalisasinya Itu Agak Kurang Tapi Nanti Terserah Aja Kalau Nanti Kesulitan Cari Enggak Apa Pakai Kasus Bayangan Dianggap Normal Tapi Kalau Ada Real Akan Jauh Lebih Bagus Gitu Gitu Ya Itu yang Untuk Rencana Kita Besok